Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa polinomial fx akan sama dengan px atau pembagi dikali hx atau hasil bagi ditambah dengan sisa yaitu sx. Sehingga karena kita sudah tahu bahwa fx sama dengan 5x13 ditambah 3x10 dikurangi k dan kita juga sudah tahu bahwa px adalah x plus 1 dan sx adalah 20, maka kita bisa tuliskan menjadi 5x13 ditambah 3x10 dikurangi k sama dengan x plus 1 dikalikan dengan hx ditambah 20. Lalu kita akan membuat px dikali hx sama dengan 0, sehingga nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan minus 1. Sehingga jika kita masukkan x sama dengan minus 1, polinomialnya akan menjadi 5 dikali minus 1 pangkat 13 ditambah 3 dikali minus 1 dipangkatkan 10 dikurangi k sama dengan 0 ditambah 20. Sehingga jika jika kita sederhanakan hasilnya akan menjadi 5 dikali minus 1 ditambah 3 dikurangi k sama dengan 20. Atau minus 5 ditambah 3 dikurangi k sama dengan 20. Atau minus 2 dikurangi k sama dengan 20 dan minus k sama dengan 22. Sehingga jika kita kalikan kedua ruas dengan minus 1, kita dapatkan nilai k sama dengan minus 22. Jadi nilai dari k adalah minus 22 atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.